Halo, kali ini aku membahas soal tes potensi akademik Aku bacain dulu soalnya Hasil dari 0,625 per 0,875 adalah Ada pilihan jawabannya A 5 per 7, B 5 per 6, C 4 per 7, D 4 per 6, dan E 3 per 4 Oke teman-teman, kalau kita ngerjain soal ini Ini kan bentuk desimal Nah untuk lebih mudahnya, kita bikin bentuk desimal ini ke bentuk pecahan biasa Karena ini dua-duanya 3 angka di belakang koma Kita bisa kalikan 1000 Sehingga hasilnya adalah 625 per 875 Kemudian kita lihat lagi, kedua angka ini adalah Sama-sama bisa dibagi kelipatan 5 Kita ambil angka 25 625 dibagi 25 itu adalah Kalau kamu hafal perkaliannya, itu adalah 25 Tapi kalau misalnya kamu nggak hafal Kita bisa gunakan caranya, pembagiannya tanpa pulsa caranya itu seperti ini 625 dibagi 25 Kita ambil dua angka pertama, 62 62 dibagi 25 2, disini kita taruh 2 kali 25 itu 50 Berarti sisanya disini 12 Ada 5 disini Jadi 125 dibagi 25, 5 Katanya ada 2, jadi 25 Asal pembagiannya Kemudian 875 dibagi 25 Yang berkati 3 kan, 25 kali 3 75 Sisanya disini adalah 12 Jadi sama sama 25 125 dibagi 25 adalah 5 Jadi yang di atas 25, yang di bawah 35 Yaitu 25 per 35 Dan ini sama-sama bisa dibagi 5 Jadi 57 Jadi jawabannya yang A, 5 per 7 Yang di atas 25 Yang di atas 25